Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji Tetapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah pernikahan Kenapa? Karena nikah ini seumur hidup Maka kalau kita kemudian melihat ayat tentang pernikahan Allah SWT berfirman وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَكُلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْ وَرَحْمَةً Salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah adalah Dengan menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk sakinah Yang di dalam sakinah ini mengandung dua unsur مَوَدَّهْ وَرْرَحْمَةً Maka inilah tujuan pernikahan Tetapi dalam perjalanan rumah tangga kita melihat Tidak seindah kadang-kadang yang dibayangkan Mahligai rumah tangga yang kita buat Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan Maka disinilah kemudian muncul problem dan masalah Ketika masalah ini semakin memuncak Maka biasanya terjadi adalah perpisahan Atau perceraian Dan Rasulullah mengatakan أَبُغَدُّلْ حَلَلْ إِنْ دَوْلَيْ أَبْطَلَقْ Sesuatu yang halal Tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian Tidak ada orang yang menikah Yang tujuannya untuk bercerai Pasti ketika dia menikah Pengen selama-lamanya Tetapi ketika perceraian ini terjadi Maka menimbulkan masalah baru Salah satunya apa? Salah satunya adalah hak asuh anak Nah sahabat Hasanah rahimahkumullah Bagaimana kemudian ketika anak mengikuti ibunya Ketika anak tidak ikut bapaknya Bagaimana kemudian hak nafkah yang harus diperoleh oleh anak Sahabat Hasanah ingat Ada mantan istri Tetapi tidak ada istilah mantan anak Ada mantan mertua Tapi tidak ada mantan orang tua Sekali lagi Ada mantan istri Tetapi tidak ada mantan anak Maka ketika anak ini diputuskan oleh pengadilan Untuk mengikuti ibunya Bagaimana kemudian kewajiban bapak kepada anaknya Kita lihat Surat Al-Baporah ayat 233 Walaupun seorang anak sudah berpisah dengan bapaknya Nafkah yang harus diberikan oleh bapak kepada anaknya Tetaplah harus dilakukan Bapak tidak kemudian lepas tangan Atas nafkah yang diberikan kepada anaknya Baik riski berupa makan dan minumnya Maupun berupa pendidikannya Maupun berupa pakaiannya Kewajiban orang tua kepada anak Walaupun sang anak telah berpisah kepada bapaknya Sebagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya secara langsung Yang pertama Memberikan nama yang baik ketika hari dilahirkan sudah pasti Yang kedua Memberikan pendidikan agama Dan yang ketiga Tentunya menikahkan Apalagi ketika anaknya adalah anak perempuan Kenapa? Karena walaupun dia berpisah dengan bapaknya Tetap saja yang menjadi wali nikah adalah bapaknya Maka dengan demikian insya Allah Anak-anak ini walaupun sudah berpisah dengan bapaknya Dia tetap akan menjadi pemberi syafaat dan penolong Bagi kedua orang tuanya Bagi bapak dan ibunya Ingat rumah tanggamu bisa hancur Tapi jangan pernah kamu hancurkan masa depan anakmu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh